Maxi Handy Grater Wadah untuk memarut bahan makanan dengan dua jenis lubang parutan dan sekaligus menyimpan hasil parutan sehingga praktis dan cepat. Lubang berbentuk bunga untuk hasil parutan yang lebih halus, misalnya untuk memarut keju. Sedangkan sisi sebaliknya untuk hasil parutan yang lebih besar dan panjang. Memarut tanpa khawatir berkarat dan dilengkapi dengan pegangan untuk menjaga kestabilan produk saat memarut. Tutup wadahnya ketat dan rapat sehingga hasil parutan terjaga aroma, rasa, dan kesegarannya lebih lama. Kegunaan Maxi Handy Grater Maxi Handy Grater dapat digunakan untuk memarut buah dan sayuran yang mengandung sedikit air seperti wortel, ketimun Jepang, bengkuang, menghaluskan keju, kentang rebus, kelapa muda, atau bumbu dapur, dan lain-lain. Sekaligus menyimpan hasil parutan tersebut ke dalam wadahnya. Jika tidak ingin langsung digunakan, hasil parutan dapat disimpan di lemari es agar tahan lama dan terjaga kesegaran aroma dan rasanya, karena produk tertutup oleh seal yang ketat dan rapat. Cara penggunaan Maxi Handy Grater Letakkan grater di atas mulut wadah, sesuaikan posisi penempatan lubang parutan dengan bahan makanan yang akan diparut. Misalnya jika ingin hasil parutan teksturnya kecil, gunakan sisi grater yang lubangnya berbentuk bunga. Pegang handle grater agar saat memarut produk tidak bergeser. Masukkan hasil parutan ke dalam wadah, kemudian tutup dan masukkan ke dalam lemari es jika tidak ingin langsung digunakan. Untuk menutup, letakkan tutup ke mulut wadah dengan cara tekan salah satu bagian tutup dengan kedua ibu jari. Jalankan ibu jari sambil terus menekan seperti gerakan mengurut sampai keseluruhan wadah tertutup rapat. Kemudian tekan bagian tengah tutup dan angkat seal tap setinggi 1 cm untuk mengeluarkan udara dari dalam. Kemudian tutup kembali dengan cara mengurut hingga menutup dengan rapat. Untuk membuka tarik seal tap hingga produk terbuka. Tips merawat Maxi Handy Grater Juga tidak untuk menyimpan hasil parutan di freezer atau untuk penggunaan di microwave. Maxi Handy Grater tidak untuk memarut biskuit dan bahan makanan yang keras. Lepas setiap bagian produk, kemudian cucilah dengan sabun dan menggunakan spons halus hingga bersih. Keringkan dengan kain halus, kemudian simpan dalam keadaan terbuka, agar sisa aroma dari isi yang tersimpan sebelumnya tidak meletap.